Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel update artis Keluarga agen Halilintar kini tengah berduka Cucu yang telah mereka nantikan kini telah tiada Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa pastikan jari anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen Dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Gen Halilintar adalah julukan untuk keluarga yang dibentuk oleh pasangan Halilintar Arnovial Asmit sebagai ayah dan Lenggo Geni Faruk Ibu Dengan 11 orang anak mereka Keluarga berdaerah Minangkabu ini menjadi terkenal setelah sang ibu menulis buku Yang berjudul Kesebelasan Gen Halilintar My Family My Team pada awal 2015 Buku yang banyak diminati publik ini bercerita tentang pasangan Orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha Dan melakukan perjalanan bisnis keliling dunia Ke 120 negara Dengan memboyong anak-anak mereka tanpa didampingi asisten atau pembantu Salah satu dari anggota Gen Halilintar Yakni Atta Halilintar yang merupakan anak dari pasangan Halilintar tersebut Telar seni menikah pada tanggal 3 April 2021 Dengan Titania Aureli Nur Hermansyah Atau biasa dikenal dengan sebutan Aurel Hermansyah Pernikahan mereka digelar secara tertutup di Hotel Raffles Jakarta Dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 Prabowo Subianto Beserta berbagai artis kondang di tanah air Pernikahan mereka disiarkan secara langsung oleh stasiun TV Namun keluarga Halilintar Terutama pasangan Atta Halilintar dan Aurel Tengah berduka Pasalnya buah hati yang ditunggu-tunggu telah tiada Aurel Hermansyah baru saja mengalami keguguran Lewat video bertajuk Selamat Jalan Anakku Yang diunggah di kanal Youtube Pria bernama Panjang Muhammad Atta Mimi Halilintar 18 Mei 2021 Aurel Hermansyah menceritakan gelaga tak beres saat konsultasi dengan dokter Jujur memang pas ke rumah sakit Yang pertama kali itu dokter bilang ini masih kecil banget Tapi kalau dihitung dari masa height itu seharusnya sudah lebih besar Putri Kesdayanti membeberkan Pas dicek darah itu memang masih sangat amat kecil Yang seharusnya itu mencapai angka 200 Itu kadarnya aku tuh dibawa itu jauh Kadarnya aku hanya 16 Kata Aurel terkait keguguran yang dialaminya Kondisi makin genting saat pelantun kepastian mengalami perdaraan Memang hari sebelum lebaran itu pagi-pagi aku sempat perdarahan Tapi sedikit gak banyak akunya Pas aku pulang ke rumah tuh Apa namanya sudah agak banyak tuh perdarahannya Lumayan banyak Jam 11 malam tuh perutku sakit Tapi sakitnya sakit banget Kayak mau height tapi lebih sakit berkali-kali lipat Mengenang ini air mata Aurel Hermansyah tumpah berkali Atta Halilintar mengenggam jemarinya untuk menguatkan Ia pun mengambil tisu untuk menghapus air mata istri yang menetes Perlu diketahui buah hati Atta dan Aurel yang tutup usia Adalah anak pertama mereka meninggal dikarenakan keguguran pada tanggal 18 Mei 2021 yang lalu Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh